Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih Masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas yang akan terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di akhir bulan Agustus tahun 2022 ini Nah seperti apa sih yang akan terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di akhir bulan Agustus tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan inilah yang akan terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di akhir bulan Agustus tahun 2022 ini Yang pertama disini ada kartu 20 Karma Yang saya wanti-wanti di fase 7 hari terakhir ya Di bulan Agustus tahun 2022 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus waspada terkait dengan beberapa fitnah Dan juga beberapa omongan-omongan negatif ya Yang ada di dalam lingkungan sekitar kamu Karena apa? Karena posisinya di fase 7 hari terakhir Di bulan Agustus tahun 2022 ini Untuk teman-teman Cancer Kamu akan bertemu ya dengan beberapa fitnah Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Jadi apapun itu Ketika di fase akhir bulan Agustus tahun 2022 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu akan bertemu dengan beberapa fitnah Yang membuat kamu emosi Yang membuat kamu marah dan sebagainya Usahakan kamu harus tetap tenang Kamu harus tetap sabar ya The Temperance Jaga keseimbangan di dalam posisi emosi kamu Jangan sampai ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan Yang nantinya malah merugikan ya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Keseimbangan emosi adalah hal yang harus diperhatikan Di fase 7 hari terakhir bulan Agustus tahun 2022 ini Dan kemudian di sisi yang lainnya Memang ya di dalam kondisi hubungan asmara ya Butuh juga yang namanya keseimbangan emosi Ada beberapa kesalahpahaman memang yang terjadi Antara kamu dan juga pasangan kamu Dan memang sangat wajar ya Di dalam hubungan asmara Baik yang sudah menikah Ataupun kamu yang belum menikah Ada beberapa potensi-potensi kesalahpahaman Kesalahpahaman yang terjadi Itu adalah hal yang lumrah Itu adalah hal yang saya rasa wajar terjadi ya Tetapi apapun itu Kamu harus mampu menjaga keseimbangan emosi Mampu mengkomunikasikan dengan baik Apa yang terjadi di dalam posisi hubungan asmara kamu ya Jangan sampai ada beberapa hal Jangan sampai ada beberapa situasi-situasi yang nantinya Malah terlalu berlebihan secara emosi dan merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Jadi apapun itu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus mampu Untuk tetap menjaga segala bentuk keseimbangan emosi Di dalam hal apapun Di dalam diri kamu sendiri Dengan lingkungan sosial kamu Di dalam diri kamu dan juga hubungan asmara kamu Kenapa? Dua hal ini Dua hal ini sangat lekat sekali ya Dengan situasi yang memang terjadi Di dalam posisi emosional kamu Jadi apapun itu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus berada dalam situasi yang harus mensyukuri Terkait dengan beberapa emosi yang masih seimbang Masih stabil sampai dengan hari ini Di video teman-teman ini lihat Sampai dengan akhir bulan Agustus nanti Dan kemudian di poin yang berikutnya Terkait dengan posisi usaha dan juga posisi pekerjaan Memang di sini saya wanti-wanti Hati-hati ya Tadi di awal sudah saya wanti-wanti dengan fitnah yang terjadi Dan ini bakal terjadi juga Di dalam posisi usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Karena memang di sini kamu akan mendapatkan pencapaian yang baik ya Teman-teman Cancer akan mendapatkan pencapaian yang luar biasa Di dalam posisi usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Ada karir yang meningkat ya di fase akhir Bulan Agustus tahun 2022 ini Jadi ya tidak menghirankan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu akan bertemu dengan beberapa orang yang memfitnah kamu Dengan beberapa orang yang ingin menjatuhkan kamu dan sebagainya Tetapi ya apapun itu teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga harus bisa lebih tenang Kamu juga harus bisa lebih sabar Jangan sampai terlalu terbawa suasana Jangan sampai terlalu terbawa emosi Apalagi di dalam lingkungan pekerjaan ya Kamu harus menghindari masalah-masalah yang diakibatkan oleh manusia-manusia cucurut Yang ada di dalam lingkungan pekerjaan kamu Dan kemudian di poin yang berikutnya Memang di dalam posisi usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan Ada beberapa masalah yang terjadi Tetapi ya di sini kamu juga harus berpikir secara realistis Harus berani untuk merelakan Beberapa masalah yang kamu hadapi di dalam kehidupan Supaya apa? Kamu di sini harus ada kesadaran Bahwa di dalam menyelesaikan masalah Itu tidak ada hal-hal yang harus dipaksakannya Semua harus diterima Dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan pekerjaan kamu Kenapa? Mengikhlaskan adalah sebaik-baiknya penerimaan Terkait dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam kehidupan kamu ya Terutama dalam sisi pekerjaan Yang memang masih ada beberapa perkara Masih ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Tetapi harus bisa legowo untuk diterima Dan juga dihadapi dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Di poin yang terakhir yang akan terjadi Di dalam kehidupan teman-teman cancer Di akhir bulan Agustus tahun 2022 ini adalah Secara kondisi keuangan Ya memang di fase 7 hari terakhir Setidaknya Teruntuk teman-teman yang memiliki zodiac cancer Itu kamu berada dalam kondisi yang cukup aman Kamu berada dalam kondisi yang cukup terkendali Tidak terlalu banyak ya Beberapa perkara dan juga permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac cancer Setidaknya Kamu pada fase 7 hari terakhir Akan selalu berkelimpahan Dan juga berkecukupan ya Secara finansial kamu Walaupun memang ada beberapa pengeluaran Tetapi ya setidaknya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac cancer kamu masih mampu untuk menjaga Stabilitas dan juga keseimbangan Di dalam kondisi finansial kamu Jadi ya di fase akhir Bulan Agustus tahun 2022 ini Saya rasa Teruntuk teman-teman yang memiliki zodiac cancer Kamu cukup sehat Dan juga tidak ada beberapa Permasalahan-permasalahan yang harus Dihawatirkan Jadi ya inilah Hal-hal yang kemungkinan besar Bakalan terjadi Di fase akhir bulan Agustus tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac cancer ya Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Resonate tidak resonate Semua tergantung kepada Moon and Rising teman-teman sekalian Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan oleh Teman-teman sekalian Sekian dari saya Mohon maaf Ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Dan apabila teman-teman ada pertanyaan Seputar teman-teman cancer Bisa langsung tulis di kolom komentar Atau bisa langsung whatsappkan Ke nomor pribadi saya Di 083-867-981-513 Sekian terima kasih Sukses terus teman-teman cancer Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!